selamat menikmati kuat hati dalam menghadapi berbagai ujian atau bahaya paba sama artinya dengan sikap sabar sabar berasal dari bahasa Arab artinya menahan diri atau mencegah maksudnya adalah tahan menghadapi cobaan dengan tujuan agar mendapatkan ridha Allah SWT orang yang sabar akan tenang dalam menghadapi masalah dan dapat menjaga lisanya dari ucapan yang tercelah orang sabar akan menahan dan menghindari dari perbuatan maksiat nah anak-anak apabila kita mendapatkan cobaan dari Allah SWT cobalah untuk tabah dan sabar bagaimanakah cara agar selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan berikut adalah cara-caranya menerima cobaan dari Allah SWT dengan ikhlas Allah SWT memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebih dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut ingat janji Allah SWT bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa berdoa dan bertawakal nah dalam kehidupan sehari-hari sikap sabar dan tabah sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain terdapat banyak keutamaan memiliki sikap sabar diantaranya sebagai berikut dicintai oleh Allah SWT mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah SWT terbebas dari siksa api neraka kesertaan Allah dalam hidup selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT selanjutnya kita akan meladani kisah Bilal Bin Robah Bilal Bin Robah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sikap sabar dan tabah mari kita simak kisahnya ya kisah Bilal Bin Robah Bilal Bin Robah langsung memantapkan hati begitu memeluk Islam padahal waktu itu dia masih sebagai Buddha status paling rendah itu diembannya lebih sebagai warisan dari keturunannya dahulu Bilal Bin Robah merupakan seorang yang berkulit hitam yang berdarah Habsyah yaitu Ethiopia yang memeluk agama Islam ketika masih menjadi Buddha dia merupakan salah satu sahabat Nabi yang dipilih untuk mengumandangkan azan pada zamannya peristiwa tersebut terjadi pada tahun pertama Hijriah jadi Bilal Bin Robah merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan Bilal lahir pada 580 masehi di Mekah dari keluarga Buddha keturunan Afrika ketika dewasa suatu hari dia diam-diam pergi dari pekerjaannya untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW disana ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat ketika itu umat Islam masih sangat sedikit di Mekah majikan Bilal Umayyah bin Golaf sangat marah begitu mengetahui kegiatan Bilal Bin Robah ia lebih murka lagi begitu mengecurigai keislaman Bilal Bin Robah Bilal tidak membantah dirinya telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW ia pun digiring ke tengah padang pasir untuk disiksa si majikan tidak sendiri melainkan menyertakan kawan-kawannya yang juga tokoh kaum musrikin Mekah mereka hendak memaksa Bilal agar mengingkari Islam dan menyembah berhala-berhala badannya dibentangkan di atas pasir yang panas di bawah sinar matahari yang sangat tarik sebuah batu besar menindihkan tubuhnya semua kaki dan tangannya diikat dan ditambatkan pada empat tonggak orang-orang musrik terus merakinya agar meninggalkan iman dan Islam beberapa al-gojo juga mencabuk tubuh Bilal namun Bilal tetap tabah menjalani penyiksaan itu ketenangan Bilal justru menyurutkan keberanian majikannya mereka pun merayu Bilal dengan iming-iming harta dan kebebasan bila ia mau meninggalkan Islamnya Bilal tidak gentar dia terus melafalkan kata-kata tawhid bahkan tidak jarang senyum mengulas di bibirnya orang-orang horoi semungkin dapat mengisah raganya dan mengambil kebebasannya sebagai budak beliau namun dia tahu tidak ada yang lebih berharga daripada iman di dalam dada akhirnya sampai kabar tentang siksaan yang dialami Bilal bin Robah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu Abu Bakar menemukan Bilal bin Robah sedang disiksa di bawah terik matahari oleh majikannya di tengah pandang pasir yang sangat panas dan lehernya pun diikat kondisinya yang menghadap matahari dan dadanya ditindih dengan batu besar membuat hapas Bilal tersesak-sesak segera Abu Bakar dia mendatangi Umayyah bin Khulaf majikan Bilal dengan niat untuk membeli kebebasan budak tersebut apakah kalian akan membunuhnya hanya karena ia mengucap hal meyakini bahwa Allah adalah Tuhan tanya Abu Bakar kepada Umayyah bin Khulaf tanpa ragu Abu Bakar mengeluarkan uang yang jumlahnya melampaui harga kebebasan Bilal Umayyah bin Khulaf tidak melihat alasan untuk mempertahankan budaya sudah diseranya itu jelas bagi Umayyah bin Khulaf nyawa manusia tidak seberapa ketimbang harta mulai saat itu Bilal menjadi seorang muslim yang merdeka Abu Bakar lantas memimping Bilal untuk bangkit ia membawanya kepada Rasulullah SAW dan berikar di hadapan beliau bahwa akan selalu membela dan merima Islam sebagai agamanya Nah anak-anak itu tadi materi akhidat akhlak, sikap tabah dan sabar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh